Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan salam firman Tuhan, salam nasyati, firman Tuhan pada kesempatan ibadah sabat malam hari ini di penghujung tahun 2021. Yaitu berbicara tentang menutup akhir tahun dengan indah, menutup akhir tahun dengan indah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca atau kita merenungkan sepenggal syair lagu dari Kidung Ruhan nomor 310 yang mencatatkan di mana di baris yang pertama atau di bait yang pertama, di mana ada sebuah talimat yang cukup menarik di dalam bait yang pertama dari Kidung Ruhan nomor 310 ini. Yaitu waktu cepat berlalu akhir tahun pun tiba, tahun bertemu tahun musim berganti musim, setahun telah berlalu renungkan masa lalu, kurang menghasilkan buah amat sesal di hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar, kalau kita merenungkan dari syak penggal, sepenggal syair lagu dari Kidung Ruhan nomor 310 ini. Sesungguhnya kembali mengingatkan kepada kita, kembali memberikan sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Di mana sepanjang tahun 2001 yang telah kita jalani, yang kita telah hadapi dan yang telah kita lewati dan hari ini kita berada di penghujung tahun 2021 ini. Sesungguhnya kalau kita boleh bersama-sama merenungkan dan kita perhatikan langkah perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Saya kena percaya ada banyak hal yang telah kita hadapi dalam hidup kita. Dan dari semuanya itu, apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita alami, yang membuat kehidupan rohani kita naik dan turun dan juga mengguncang kehidupan kita. Sesungguhnya kita mari boleh bersama-sama belajar merenungkan akan semua itu. Bahwa hidup sebagai umat Tuhan ketika kita menjalani, melalui dan melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Tentunya tidak semua langkah kehidupan kita itu senang kiasa baik dan mulus dan indah adanya. Pastinya ada banyak pula, gelombang dan berbagai macam tiupan angin yang sangat luar biasa, keras dan dasyatnya. Menimpa dan menghadang setiap langkah kehidupan kita sebagai matuan. Dan tentunya dalam hidup kita ketika kita menghadapi dan mengalami sepanjang tahun ini, entah itu kegagalan, entah itu keberhasilan, entah itu kesedihan, entah itu kebahagiaan, entah itu kehilangan, dan entah itu kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Tentunya itu semuanya akan menjadi bagian sejarah di dalam setiap langkah kehidupan kita di penghujung tahun 2021 ini. Tapi hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar untuk merenungkan apa yang hari ini kita boleh jadikan sebagai satu buah pembelajaran daripada nasirman Tuhan. Rasul Paulus pernah mengingatkan dan menasihatkan kepada kita dalam sepenggalan nasirman Tuhan yang tercatat. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan apa yang nasirman Tuhan katakan dari seorang rasul Tuhan yang bernama Paulus ini. Bagaimana ketika rasul Paulus sebelum ia ditangkap oleh Kristus dan kemudian dipilih oleh Kristus dan diutus oleh Tuhan Yesus itu menjadi bagian daripada karya rancangan Allah yang begitu luar biasa indah. Yaitu untuk memberitakan dan mewartakan kabar baik, kabar sukacita dan kabar kebahagiaan serta keselamatan bagi banyak orang pada waktu itu. Alkitab mencatatkan dengan jelas bagaimana sepunyai sejarah perjalanan daripada rasul Paulus. Ia mengawali hidupnya dengan apa? Dengan hal yang kurang begitu baik dan kurang begitu indah dan kurang begitu menyenangkan. Karena apa? Ia menjadi seorang yang anti Kristus. Seorang yang menentang yang namanya ajaran-ajaran Kristus. Dan tidak sedikit ia bergiat, bersemangat apa? Untuk menangkap, untuk menjebloskan, menganiaya, bahkan membinasak atau membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus atau orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sampai pada akhirnya, kemudian Kristus Tuhan Allah kita menampakkan diri kepada rasul Paulus di dalam perselanannya. Untuk apa? Untuk menganiaya, untuk menangkap, menjebloskan, meniksa setiap umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga ketika Kristus menemui dia atau menampakkan diri kepada dia, disitulah seungguhnya menjadi awal titik balik daripada langkah perjalanan daripada rasul Paulus. Yang dimana ia awali sebelum percaya Yesus dalam kehidupannya, menjadi seorang yang sangat begitu luar biasa, garang, galak, dan luar biasa sadis. Pada akhirnya, setelah ia ditangkap oleh Kristus, menjadi pengikut Kristus dan menjalani hidupnya sebagai anak Tuhan. Alkitab mengatakan bagaimana rasul Paulus bisa mengakhiri satu buah pertandingan perjalanan dalam kehidupan dia, yang disatakan dengan jelas, mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri satu buah pertandingan dengan indah atau dengan baik. Hari ini pun dalam perjalanan kehidupan kita, setiap tahun yang kita jalani dan yang kita lalui, ibaratnya kita sedang mengikuti yang namanya sebuah pertandingan Bapak Ibu. Ada orang yang mengikuti pertandingan, diawali dengan start yang baik. Diawali dengan start yang baik, tetapi setelah itu perjalanan ke depannya, keselanjutannya, mungkin mengalami yang namanya satu buah naik turun. Grafiknya mungkin seperti grafik yang namanya Bursa Efek Jakarta. Naik turunnya seketang mati. Mungkin dalam satu ini, ketika kita mengawali tahun ini, ya mengawali tahun ini dengan satu buah grafik yang luar biasa sekali dalam kehidupan iman rohani kita. Tapi setelah kita melalui di bulan pertama, kedua, ketiga, keempatnya kita langsung terjun bebas. Hilang, gak pernah kelihatan, gak pernah nonggol, gak kedengaran kabarnya, ada di mana, entah di mana. Ya, mungkin di bulan yang keempat sampai bulan yang kesebelas, kita mungkin mengalami suatu buah hal yang begitu luar biasa menyedihkan. Tapi ketika memasuki bulan yang ke-12, kita mulai mungkin bangkit atau nonggol kembali. Tapi yang paling penting dalam hidupan sematuan, kita mari boleh bersama-sama merungkan. Ada orang-orang yang mengawali perjalanan hidupnya, pertandingan hidupnya, melewati satu tahun ini dengan satu buah start yang baik. Belum tentu di tengah-tengahnya, menetap konsisten dan stabil menjalan satu buah perjalanan hidupnya, pertandingan hidupnya dengan baik. Tapi ketika di akhir penghujung tahun, di akhirnya dengan satu buah hal yang luar biasa baik, adanya demikian. Tapi ada pula di awalnya jelek, di tengahnya jelek, di akhirnya juga jelek. Ada yang begitu juga, di awalnya sudah jelek, tengah-tengahnya jelek, di akhirnya juga jelek. Ada pula awal sampai akhir, itu bagus terus. Tapi pertanyaannya, adakah didapati dalam hidupan kita dari permulaan tahun sampai akhir tahun? Ada didapati perjalanan kehidupan grafik iman kita seperti ini terus? Rasanya ada yang susah untuk bisa seperti ini terus? Ya, grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Atau jangan-jangan seperti ini saja, flat saja, datar saja. Tapi di sini seungguhnya yang paling penting dalam hidupan kita sebagai umat Tuhan, kita mari boleh bersama-sama renungkan. Ketika kita bisa mengawali tahun ini dengan baik, di pertengahan tahun kita mungkin mengalami berbagai macam hantaman, tantangan, dan berbagai macam himpitan dan kesukaran yang membuat, dan mempengaruhi kehidupan iman rohani kita. Tapi mari hari ini, di penghujung tahun 2021 ini, kita mau belajar untuk apa? Menutup akhir tahun ini, yaitu tahun 2021. Dan apa? Dengan sesuatu hal yang indah, dengan sesuatu hal yang manis seperti apa yang Rasulullah Paulus katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya apa? Kita mari di penghujung tahun 2021 ini, kita mau belajar untuk apa? Menutup, mengakhiri pertandingan dalam satu tahun kehidupan kita, di tahun ini, dengan indah, dengan baik. Dan pertanyaannya dalam kehidupan kesempatan Tuhan. Hari ini, apapun yang telah kita hadapi, apapun yang hari ini telah kita lalui, entah pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang manis, hal-hal yang indah, dan hal-hal yang mungkin menyedihkan. Mari kita mau boleh bersama-sama berbicara. Di penghujung tahun ini, kita mau belajar menutup akhir tahun ini dengan sesuatu hal yang indah. Dan hari ini, yang paling penting adalah bagaimanakah kita hari ini bisa menutup akhir tahun 2021 ini dengan hal yang indah ini. Kita mari boleh bersama-sama merenungkan bagaimanakah kita menutup akhir tahun 2021 ini dengan sesuatu hal yang indah. Kita mari mau bersama-sama membuka kembali dalam nasirman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga belas sampai ayat yang keempat belas. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga belas dan ayat yang keempat belas. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Ayat yang ke-13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang telah kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Perhatikan apa yang Nasirman Tuhan katakan Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, menyampaikan dan menasihatkan kepada sekenap sindang jemaat umat Tuhan yang ada di kota Filipi Bagaimana sebuahnya dalam hidupan kesempat Tuhan di penghujung tahun 2021 ini Kita bisa mengakhiri tahun ini dengan indah Yang pertama kita mari boleh bersama-sama renungkan di dalam ayat yang ke-13 ini Dicatatkan dengan jelas bagaimana Rasul Paulus mengatakan apa Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku Dari apa yang Rasul Paulus ungkapkan, yang Rasul Paulus sampaikan Ini sungguhnya misalnya buah bagian yang kiranya boleh juga mengingatkan keberah kita Bagaimana kita bisa menutup tahun, akhir tahun 2021 ini dengan indah Yang pertama kalau kita merenungkan dari apa yang Rasul Paulus katakan Mari kita mau belajar mengakhiri tahun 2021 ini Dengan sesuatu hal yang indah Yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan kita membersihkan Melepaskan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menghambat langkah kita Di tahun yang baru Bapak Ibu Ini sungguhnya yang harus nantiasa kita jadikan sebagai satu buah pomen penting dalam hidupan kita Bagaimana kita menutup akhir tahun ini dengan indah Yaitu mari kita menutupnya dengan jalan membersihkan Dan melepaskan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang dapat menghambat langkah kita untuk memasuki tahun yang baru Seperti apa yang Rasul Paulus katakan Bagaimana sungguhnya dalam perjalanan hidupan dia sesungguhnya Kalau dia selalu melihat ke belakang Melihat memperhatikan apa yang ada di belakang Maka tentunya tidak akan pernah membuat langkah dia untuk bisa maju Bapak Ibu Karena apa? Ketika dia melihat ke belakang Memperhatikan apa yang di belakang Tentunya itu yang akan menjadi penghalang setiap langkah kehidupan kita umat-umat Tuhan Firman Tuhan pernah mengingatkan keberadaan kita Bagaimana ketika kota Sodom dan Gomorrah akan ditunggang balikan oleh Tuhan Ketika kota Sodom dan Gomorrah akan ditunggang balikan oleh Tuhan Maka kedua orang malaikat Tuhan yang menjemput dan menuntun Lodan beserta keluarganya setelah keluar dari kota Sodom Maka kedua orang malaikat Tuhan kemudian berkata apa? Larilah 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 sedemikian rupa Dan dikatakan jangan menoleh ke belakang Jangan menoleh ke belakang Tapi apa yang terjadi ketika Kedua orang malaikat itu berpesan kepada Lod dan istri dan anak-anaknya Untuk lari dan jangan menoleh ke belakang Faktanya Dari keempat orang umat Tuhan tersebut yang diperintah untuk lari dan jangan menoleh ke belakang Faktanya istri Lod ternyata gagal menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Untuk apa? Bisa meraih ke sebuah tujuan yang telah malaikat Tuhan sampaikan Dimana mereka akan selamat kalau sampai di tempat tersebut Dicara yang jelas bagaimana kemudian istri Lod menoleh ke belakang Dan ketika ia menoleh ke belakang Itu membuat istri Lod tidak sampai kepada tujuan Jadi hari ini di depan Tisma Tuhan Sepanjang tahun 2021 ini Ada banyak cerita yang manis Ada banyak hal-hal yang indah Yang mungkin telah kita alami dan kita hadapi dan lalui Ada pula cerita yang kurang menyenangkan Dan mungkin peristiwa-peristiwa yang kurang begitu mengembirakan Tapi justru mendatangkan yang namanya kepedihan hati Tapi yang paling penting dalam hidup Tisma Tuhan Apapun yang hari telah kita rasakan, kita hadapi dan kita jumpai Dan yang telah menimpa kehidupan kita Segala sesuatu mungkin apa yang baik, apa yang manis Mungkin sedap didengar atau yang sebaliknya Mari kita mau boleh bersama-sama belajar Kita bisa mengakhiri Atau menutup perjalanan tahun 2021 ini Yaitu dengan sesuatu yang indah Yaitu dengan jalan apa Yaitu mari kita mau belajar Membersihkan dan melepaskan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang dapat menghambat langkah kita Untuk memasuki satu buah kehidupan yang baru Dan hari yang baru Bapak Ibu Dan hari ini pun kita senantiasa boleh bersama-sama belajar Dari hal-hal apakah kita sebagai matuhan kita harus bisa membersihkan hati dan pikiran kita Dari hal-hal yang dapat menghambat langkah kehidupan kita Ketika kita akan memasuki satu buah era yang baru dalam hidupan kita Kita mari bersama-sama membuka dalam kitab bilangan pasal yang ke-13 Kitab bilangan pasal yang ke-13 Kita mari membuka dalam kitab bilangan pasal yang ke-13 Ayat yang ke-27 Ayat yang ke-23 Sampai ayat yang ke-33 Kita bilangan pasal yang ke-13 Ayat 27 Sampai ayat yang ke-33 Bilangan pasal yang ke-13 Ayat 27 Sampai ayat yang ke-33 Mereka menceritakan kepadanya Kami sudah memasuki negeri Kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya Dan inilah hasilnya 28 Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu-kubu Dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana 29 Orang Amalek diam di tanah Negev Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan Orang Kanaan diam di sepanjang laut Dan di sepanjang sungai Yordan 30 Kemudian Khaled mencoba menenteramkan hati bangsa itu Di hadapan Musa katanya Tidak Kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya 32 31 Tetapi orang-orang yang pergi sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita 32 Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya 33 Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikianlah juga terhadap Dan demikian juga mereka terhadap kami Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kita mari boleh bersama-sama mergukan Satu buah peristiwa yang cukup menarik yang Alkitab catatkan Ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk memasuki tanah kanaan Mengamati, memperhatikan, mengintai dan melihat Bagaimana sungguhnya keadaan kondisi daripada tanah kanaan Bagaimana kondisi daripada penduduk yang mendiami asli tanah kanaan Dan Alkitab mengatakan Setelah ke-12 orang pengintai ini mengintai Selama 40 hari di tanah perjanjian tersebut Maka kemudian mereka kembali kepada Musa Dan kemudian mereka melaporkan Hasil bumi atau hasil tanah, hasil pertanian Dari tanah kanan yang begitu luar biasa bagus Yang begitu luar biasa memuaskan Dan begitu luar biasa baik Karena apa? Mereka membawa Buktinya yaitu apa? Yaitu setan dan buah anggur Yang dipikul oleh dua orang Membawa setan dan buah anggur Yang dipikul oleh dua orang Pengintai Artinya apa? Ini membuktikan bahwa mereka sudah masuk Melihat, mengamati Bagaimanakah kondisi keadaan daripada tanah kanan Memang tanah kanan adalah tanah yang bagus Tanah yang subur Dan pertaniannya, perkebunannya sangat luar biasa indah Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka melihat Dan kemudian Kemudian mereka melaporkan kepada Musa Ketika mereka melaporkan kepada Musa Hasil daripada pertanian dan perkebunan tanah kanan Mereka melaporkan hal-hal yang baik Tapi ketika mereka melaporkan Ya penduduk dan kota-kota yang ada di tanah kanan Kemudian mereka menjadi Nyalinya menjadi ciut Nyalinya menjadi kecil Dan mereka diliput yang namanya ketakutan dan kecemasan Karena apa? Penduduk di sana Menurut pengamatan Daripada ke 10 orang pengintai ini Penduduknya tinggi besar perawakannya Ditambah lagi dengan dibumbui Yang sangat luar biasa menyedapkan Yaitu apa? Penduduknya di sana Tukang makan manusia Bayangkan Bapak Ibu Penduduk orang di sana itu Yang raksasa tinggi-tinggi besar perawakannya Itu suka makan manusia Bapak Ibu Rasanya Kalau kita mendengarkan orang makan orang Rasanya Wah Ngerinya begitu luar biasa Tapi mungkinkah Apa yang mereka intai itu Benar adanya Perhatikan Rasanya bertolak belakang dan pertentangan Karena apa? Mereka membawa Kuah anggur yang Begitu luar biasa Indah dan luar biasa Memuaskan Kalau sampai penduduknya Makan orang Berarti di sana Kondisi pertaniannya Sangat jelek Sampai-sampai harus makan Sesamanya Dalam kitab ratapan yang terakhir Kita sudah baca Pasal yang kelima Bagaimana penduduk kota Yerusalem Ketika mereka Diserang dan diserbu oleh Bangsa Babel Dicatatkan Para wanita-wanitanya Memakan Anak-anaknya Karena apa? Saking susahnya Mereka tidak mendapatkan Yang namanya bahan makanan Kalau memang demikian kondisinya Baru Betul Dan benar adanya Tetapi kalau mereka sudah membawa Hasil yang begitu luar biasa Yaitu pertanian Dan kemudian Perkebunannya Tentunya Apa yang mereka ucapkan Adalah isapan jempol saja Tapi disini kita mari boleh bersama-sama belajar Ketika kita hari ini akan mengakhiri Ya Perjalanan Tahun 2021 ini Tentunya harusnya kita boleh Senantiasa Mewas diri dan Mengistropeksi diri Dan kita mari Mau menutupnya Dengan sesuatu hal yang indah Yaitu dengan jalan apa? Mari Kita mau membersihkan Hati dan pikiran kita Ya Hati dan pikiran kita Dari hal apa? Yaitu dari Hati yang realistis Pesimis Kita harus membersihkan hati kita Dengan Yang namanya Hati yang penuh dengan realistis Tapi pesimis Seperti hanya Orang-orang Israel ini Mereka realistis Karena apa? Melihat kondisi Daripada tanah kanan Betul Secara realistisnya Tanah perjanjilah Tanah yang makmur Tanah yang sumur Dan tanah menghasilkan Yang namanya Peternakan Pertanian Perkebunan Yang luar biasa Tetapi Realistisnya Penduduknya juga Tinggi Besar perawakannya Seperti Hanya raksasa Itu yang membuat Mereka pesimis Setelah melihat Satu buah realita Yang ada Yang nyata Di tanah kanan Inilah semuanya Hati yang realistis Pesimis Yang harus Kita bersihkan Dalam kehidupan kita Dan kita ganti Dan kita Umbah Dan kita bersihkan Dengan apa? Hati yang realistis Dan optimis Seperti hanya Joshua Dan Caleb Joshua Dan Caleb Juga menjadi bagian Daripada 12 orang Pangite Ketika 10 orang Pangite Mengatakan Secara realistis Dan pesimis Tetapi Joshua Dan Caleb Meskipun Keberadaan mereka Berdua Menjadi pribadi Menjadi golongan Yang minoritas Ia tetap Ia tetap Bisa berkata Menjadi pribadi Yang realistis Tapi juga Optimis Realistis Tapi juga Optimis Betul Penduduknya Tinggi besar Perawakannya Betul Kotanya kuat Dan berkubu-kubu Tetapi Ingat Kita bisa Menaklukannya Kita bisa Merebutnya Kita bisa Mengalahkannya Itulah Hati yang Realistis Optimis Yang dimiliki Oleh seorang Pribadi Umat Tuhan Yang bernama Joshua Dan Caleb Hari ini pun Dalam kehidupan Kita semua Tuhan Ketika kita Memasuki Tahun yang Baru Dan meninggalkan Tahun 2021 ini Tentunya Tidak sedikit Mungkin kita akan Menjadi pribadi-pribadi Yang seperti Sepuluh orang Pengintai Kita realistislah Masih di masa Pandemi Pasti susah Sulit Mungkin Nggak kita bisa Menyelesaikan Pembangunan Gedung Reja Wah Nggak mungkin Wah Nggak bisa Jangan sampai Hidup kita Seperti halnya Sepuluh orang Pengintai Bapak Tapi mari kita Mau belajar Kita mau Seperti Joshua Dan Caleb Betul Mungkin Tahun depan Masih kita Menghadapi Yang namanya Pandemi Tapi kita Harus tetap Optimis Kenapa Kita harus tetap Optimis Kenapa Kita harus tetap Optimis Karena Ada Tuhan Bapak Untuk Untuk Mencoba Mencoba Menentramkan Hati Bangsa Itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkannya Caleb Alas Seorang Pribadi Yang realistis Betul Penduduk Tanah Kanaan Adalah Penduduknya Tinggi Besar Perawakannya Dan Kotanya Begitu Luar Bisa Kuat Dan Berkebu Tapi Apa kata Caleb Kita tetap Optimis Sekalipun Realistisnya Realitanya Sangat Sukar Tapi Kita Optimis Bahwa Kita Akan Menduduki Negeri Itu Dan Yang Telah Mengintai Negeri Itu Mengoyakan Pakaiannya Tujuh Dan Berkata Kepada Sekedap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Diintai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya Lapan Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikan Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Perhatikan Apa Yang Diucapkan Oleh Yosua Dan Kaleb Ia Mengakui Betul Bahwa Negeri Yang Telah Mereka Intai Negeri Yang Luar Biasa Baiknya Sekalipun Realitanya Negeri Itu Dijaga Negeri Itu Dihuni Negeri Itu Diduduki Oleh Orang Orang Yang Perawakannya Tinggi Besar Dan Kota Kotanya Yang Kuat Dan Berkubur Tapi Kita Boleh Bersama Sama Renungkan Kedua Orang Umat Tuhan Ini Tetap Optimis Hari Ini Dalam Kehidupan Kita Semat Tuhan Ini Sebenarnya Hal Yang Pertama Bagaimana Kita Menutup Akhir Tahun 2021 Ini Dengan Indah Mari Kita Menutupnya Dengan Membersihkan Hati Pikiran Kita Dari Apa Dari Hal-hal Yang Mengganggu Menghambat Langkah Kita Yaitu Dari Apa Khusususnya Dari Hati Yang Realistis Dan Pesimis Diganti Dengan Apa Hati Yang Realistis Dan Tetap Optimis Karena Seperti Apa Yang Firman Tuhan Katakan Dalam Kitab Bilangan Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Kedelapan Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Seperti Halnya Saat Ini Kita Pun Tidak Kita Pun Tidak Akan Dapat Mahami Apa Yang Terjadi Dalam Kedipan Kita Ketika Memasuki Satu Buah Era Yang Baru Tapi Mari Kita Belajar Optimis Itu Apa Bahwa Tuhan Sendiri Yang Menuntun Kita Yang Membimbing Kita Yang Akan Menyertai Kita Untuk Apa Memasuki Satu Buah Era Yang Baru Satu Buah Hari Yang Baru Sebenarnya Optimisme Kita Sebagai Tuhan Yang Harus Nantiasa Kita Jaga Dan Kita Pelihan Dengan Hati Yang Penuh Dengan Optimisme Yang Baik Yaitu Hati Yang Percaya Sepenuhnya Pada Pimpinan Penyertaan Tangan Tuhan Maka Ini Sebenarnya Memampukan Langkah Kita Untuk Apa Untuk Menutup Tahun 2021 Ini Dengan Langkah Yang Pasti Memasuki Tahun Yang Baru Karena Apa Kita Percaya Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Berjalan Sendiri Tapi Ia Akan Selalu Ada Di Samping Kita Ada Di Depan Kita Untuk Apa Untuk Mengganding Kita Di Depan Kita Untuk Menuntun Kita Memimpin Kita Ada Di Belakang Kita Untuk Untuk Mendukung Kita Yang Sebenarnya Hal Yang Harus Kita Senantiasa Percayai Dalam Hidup Kita Bahwa Tuhan Akan Selalu Ada Depan Kita Untuk Membimbing Kita Ada Samping Kita Untuk Menuntun Kita Dan Ada Di Belakang Kita Untuk Mendukung Kita Dalam Menjalani Satu Buah Kedupan Yang Baru Di Tahun Yang Baru Nanti Jadi Hati Yang Harus Kita Bersihkan Dan Pikiran Yang Kita Bersihkan Yaitu Dari Hati Dan Pikiran Yang Optimisme Yang Baik Dan Selanjutnya Hati Yang Harus Kita Bersihkan Hati Yang Harus Kita Bersihkan Yaitu Dari Hati Yang Bagaimana Kita Mari Bersama Sama Melihat Yaitu Dari Apa Yang Nasir Mantuan Katakan Di Dalam Kitab Yosua Pasal Yang Ketujuh Kitab Yosua Pasal Yang Ketujuh Pasal Tujuh Ayat Yang Kelima Kitab Yosua Pasal Tujuh Ayat Yang Kelima Kitab Yosua Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Kelima Sebab Orang Ai Menewaskan Kira-kira 36 Orang Dari Mereka Orang Israel Itu Dikejar Dari Depan Pintu Gerbang Kota Itu Sampai Ke Shebarim Dan Dipukul Kalah Dilereng Lalu Tawarlah Hati Bangsa Itu Amat Sangat Perhatian Disini Ketika Bangsa Israel Memasuki Tanah Kanan Dan Menghadapi Pemperan Demi Pemperangan Ada Saat Yang Mereka Malami Kemenangan Yang Gilang Gemilang Tapi Ada Kalahnya Mereka Malami Kegagalan Yang Memperburuk Hidupan Mereka Membuat Mereka Terburuk Dan Membuat Hidupan Mereka Sangat Begitu Luar Biasa Kehilangan Yang Namanya Gairah Dan Semangat Sehingga Seperti Ambil Dikatan oleh Furnas Firman Tuhan Lalu Tawarlah Hati Bangsa Itu Dalam Hidup Kita Pun Hari Ini Ada Dicumpai Dalam Perjalanan Hidupan Kita Di Tahun 2021 Ini Seperti Hanya Orang Israel Ketika Memasuki Tanah Kanan Dan Menghadapi Dan Melalui Dan Menjalani Yang Pemperangan Dari Pemperangan Ada Kalianya Kita Menghadapi Yang Namanya Satu Masalah Dalam Hidupan Kita Di Tahun Ini Mungkin Ada Kekalanya Saatnya Kita Mengalami Yang Namikata Gagal Dalam Hidupan Kita Yang Namikata Gagal Itu Satu Buah Kata Yang Menyakitkan Dan Sangat Menyedihkan Tapi Ini Sesungguhnya Fakta Yang Dialami Oleh Orang Israel Pula Dan Ketika Kegagalan Itu Menghampiri Mereka Itu Membuat Mereka Menjadi Tawar Hati Menjadi Kecut Hati Dan Ini Pula Yang Juga Ada Dalam Hidupan Kita Ketiga Kita Menjalani Tahun Ini Mungkin Kita Menghadapi Seperti Yang Dialami Orang Israel Dan Yosua Yaitu Gagal Untuk Menaklukkan Satu Buah Hal Yang Kita Anggap Kecil Dan Mudah Dan Kita Kemudian Menjadi Down Tapi Disini Semuanya Kita Harus Belajar Seperti Apa Yang Firman Tuhan Katakan Hati Yang Demikian Harus Kita Bersihkan Hati Yang Tawar Hati Yang Kecil Harus Kita Segera Bersihkan Sehingga Ketika Kita Kemasuk Tahun Yang Baru Kita Tidak Ada Yang Namanya Rasa Katakut Rasa Kawatir Dan Rasa Was Dan Rasa Kecil Tapi Kita Penuh Dengan Yang Namanya Keberanian Untuk Menghadapi Segala Tantangan Demi Tantangan Segala Peperangan Demi Perangan Dalam Iman Rohani Kita Jadi Hati Penghambat Langkah Kita Untuk Itulah Kita Harus Bersihkan Hati Kita Dari Apa Ya Dari Hati Yang Kecil Atau Hati Yang Tawar Atau Hati Yang Ketakutan Mari Kita Mau Selalu Belajar Untuk Apa Bangkit Dari Yang Namanya Apa Dari Yang Namanya Kegagalan Bangkit Dari Yang Namanya Kegagalan 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 Pasti Akan Selalu Ada Dan Bagian Dalam Tapi Yang Paling Penting Yaitu Apa Ketika Kita Gagal Kita Berani Untuk Bangkit Kita Berani Untuk Move On Bukan Kita Tetap Terpuruk Ya Di Dalam Kondisi Keadaan Kegagalan Kita Ada Salah Ya Pengusaha Yang Cukup Sukses Ya Tapi Sebelum Ya Sukses Ia Pun Pernah Malam Satu Buah Kegagalan Ya Yaitu Salah Seorang Yang Bernama Levi Strauss Ya Levi Strauss Atau Yang Kita Kenal Dengan Produk Celana Jeans Mereknya Levi Ya Bapak Ibu Mungkin Pak Celan Ya Ini Kita Saya Bukan Lagi Di Endorse Ya Tapi Mungkin Kita Pernah Menggunakan Merk Dagang Ini Atau Produk Ini Levi Ya Dia Seorang Ya Awalnya Seorang Ya Pengusaha Yang Kemudian Ketika Dia Mendengar Di Amerika Di Benua Amerika Pertama Kali Ditemukan Banyak Sekali Ya Emas Di Sana Dan Banyak Sekali Orang Dari Dunasib Itu Apa Untuk Menambang Dan Mencari Emas Di Sana Ternyata Ketika Si Levi Ini Ya Levi Strauss Ini Datang Kesana Ternyata Ya Emas Di Amerika Itu Sudah Mengalami Penyusutan Atau Mengalami Yang Namanya Kata Habis Sehingga Sampai Di Sana Ketika Ia Mendulang Atau Mendulang Emas Atau Ya Menggali Emas Di Sana Ternyata Ia Tidak Mendapatkan Hasil Yang Memuaskan Dan Ketika Ia Melihat Kenyataan Yang Pahit Dimana Dia Sudah Menjual Harta Bendanya Dan Membawanya Untuk Berusaha Di Sana Ternyata Ia Tidak Mendapatkan Hasil Maksimal Pada Waktu Itulah Dia Merasa Sedih Dan Dia Merasa Gagal Dan Ketika Ia Merenungi Nasibnya Sambil Memegang Ya Keretanya Ya Kereta Kudanya Dia Gunakan Sebagai Tempat Tinggalnya Ketika Ia Sedang Memegang Kereta Kudanya Dia Kemudian Melihat Ada banyak Sekali Tukang Pendulang Emas Atau Penambang Emas Itu Pakaiannya Itu Robek Robek Selananya Itu Robek Robek Waktu Dia Sedang Bersandara Atau Memegang Terpal Terpal Atau Penutup Keretanya Itu Kemudian Dia Sambil Mengusus Penutup Atau Terpal Yang Digunakan Untuk Menundungi Keretanya Setelah Dia Melihat Para Penambang Itu Celananya Robek Robek Dan Bajunya Jelek Robek Robek Dan Dia Kemudian Memegang Terpal Yang Menutupi Keretanya Disitulah Ia Kemudian Muncul Satu Buah Ide Yaitu Apa Ini Bahan Yang Bagus Dan Cocok Untuk Para Penambang Buat Bahan Bakunya Akhirnya Disitulah Yang Mulai Usahanya Dari Seorang Penambang Banting Setir Menjadi Seorang Penjahit Selana Dan Pakaian Dijual Ke Siapa Para Penambang Penambang Emas Dan Setelah Mereka Kenakan Dan Pakai Ternyata Mereka Senang Karena Selananya Dan Pakaian Awet Dan Kuat Dan Tahan Dari Apa Dari Hal-hal Yang Sedang Mereka Kerjakan Dan Disitulah Nama Daripada Merk Dagang Ini Kemudian Mengalami Satu Buah Kemajuan Sampai Sekarang Tidak Sedikit Gre-gre-nya Ada Di Berbagai Macam Penjuru Dunia Kalau Disini Pun Ada Kalau Bapak Ibu Mencarinya Di Mall Merk Ini Jadi Kita Bawa Bersama-sama Belajar Merenungkan Hati Yang Tawar Hati Yang Kecut Harus Kita Bersihkan Harus Kita Perbaharui Kita Bisa Melangkah Kita Den Apa Dengan Penuh Yang Namanya Satu Buah Keberanian Dan Kepercayaan Diri Yang Baik Karena Apa Ada Tuhan Yang Senantiasa Memimpin Menyertai Mendukung Dan Menggandeng Kita Jadi Ini Sembunya Hal Yang Harusnya Senantiasa Kita Belajar Bagaimana Kesembunya Kita Menutup Akhir Tahun Ini Dengan Indah Mari Kita Menutup Dengan Apa Membersihkan Hati Menghambat Langkah Hidupan Kita Ketika Memasuki Era Yang Baru Yang Kedua Bagaimana Segumnya Kita Menutup Akhir Tahun 2021 Ini Dengan Indah Kita Bersama Sama Merenungkan Dari Apa Yang Nasir Mantuan Catatkan Di Dalam Kitab Ephesus Pasal Yang Kelima Kitab Ephesus Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ke 20 Ephesus Pasal Yang Kelima Ayat 20 Ephesus Pasal 5 Ayat 20 Ucaplah Syukur Senantiasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Kepada Allah Bapak Kita Disini Dalam Suratnya Rasul Paulus Menegaskan Dan Menasihatkan Kepada Sedang Jumat Di Kota Ephesus Itu Apa Bagaimana Sukurnya Hari Ini Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Masuki Satu Buat Pemujung Tahun 2021 Kita Harusnya Bisa Menutupnya Dengan Suatu Hal Yang Indah Yaitu Dengan Apa Dengan Apa Yang Dinasihatkan Orang Sebalik Itu Apa Mari Kita Menutup Perjalanan Akhir Tahun 2021 Itu Dengan Apa Dengan Ucapan Syukur Bapak Ibu Dengan Ucapan Syukur Dalam Lagu Aku Senang Menyanyi Lagu Liriknya Itu Cukup Menarik Sekali Bersyukur Pada Allah Bapak Siang Maupun Malam Bapak Jagaku Sediakan Daku Sandang Pangan Langit Bumi Adalah Ciptaannya Bapak Ibu Lagu Ini Sangat Simple Sekali Dan Diajarkan Kepada Anak Anak Kita Di Kelas Sabat Dan Sangat Simple Mengajarkan Kepada Anak Kita Agar Kita Mengusul Belajar Mengucap Syukur Keberat Demikian Pula Bagaimana Kita Menutup Akhir Tahun 2021 Dengan Indah Mari Kita Menutup Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Akhir Tahun Masa Yang Baik Untuk Kita Merefleksi Diri Kita Atas Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Sepanjang Tahun Ini Apa Yang Telah Kita Sudah Kerjakan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Mana Yang Sudah Berhasil Dan Yang Mana Belum Berhasil Dan Mana Yang Masih Tertunda Ini Suku Yang Harus Menutup Perjalanan Hidup kita Di Penghujung Tahun Ini Dan Ketika Kita Mendapati Adalah Hal-hal Yang Masih Belum Kita Dapat Capek Dan Mungkin Masih Dalam Kategori Menunggu Jawaban Tuhan Mari Kita Menutup Perjalanan Hidup Kita Di Tahun 2021 Ini Dengan Apa Ucapan Syukur Kenapa Apapun Yang Hari Telah Kita Dapatkan Yang Telah Kita Lalui Semuanya Pasti Atas Apa Atas Pimpinan Penyertaan Tuhan Dan Apapun Yang Hari Masih Tertunda Dalam Hidupan Kita Kita Percaya Tuhan Punya Rencana Untuk Kita Di Tahun Yang Akan Datang Yang Tertunda Itu Untuk Dapat Kita Selesaikan Jadi Semu Dalam Hidupan Tuhan Kita Mari Bersama Sama Belajar Apapun Hasil Persiliran Hidupan Kita Sepanjang Tahun 2021 Ini Yang Akan Kita Lewati Yang Akan Kita Tinggalkan Mari Kita Muta Belajar Untuk Apa Mengucap Syukur Kepada Tuhan Seperti Apa Yang Rasul Paulus Nasihatkan Kepada Tuhan Karena Apa Karena Dengan Kita Menutup Tahun Akhir Tahun Ini Dengan Ucapan Syukur Sesukurnya Ucapan Syukur Kita Kepada Tuhan Sesukurnya Menjadi Bukti Tua Perkara Pengakuan Iman Dalam Kedupan Kita Di Hadapan Tuhan Melalui Ucapan Syukur Yang Pertama Dengan Kita Bersyukur Berarti Kita Mengakui Kebaikan Tuhan Dengan Kita Mengucap Syukur Atau Mengakhiri Menutup Tahun 2021 Dengan Ucapan Syukur Berarti Kita Mengakui Akan Apa Kebaikan Kebaikan Tuhan Yang Telah Tuhan Nyatakan Dalam Kedupan Kita Sepanjang Tahun 2021 Ini Bapak Ibu Jadi Hari Sukurnya Inilah Satu Bentuk Pengakuan Iman Kita Ketika Kita Bisa Menutup Akhir Tahun Dengan Ucapan Syukur Bahwa Dengan Mengucap Syukur Berarti Kita Tetap Mengakui Kebaikan Tuhan Atas Kedupan Kita Seperti Halnya Apa Yang Penulis Kitab Satu Tesalonika Katakan Di dalam Kitab Satu Tesalonika Pasal Yang 16 Ayat 34 Mengatakan Apa Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Ini Satu Buah Ungkapan Nasihat Nasirman Tuhan Yang Mengingatkan Keberadaan Kita Bahwa Dengan Kita Mengucap Syukur Keberadaan Tuhan Sesungguhnya Kita Mengakui Kebaikan Tuhan Seperti Apa Yang Penulis Kitab Tawarik Ini Katakan Bahwa Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bahwasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Kita Percaya Bahwa Kebaikan Tuhan Tidak Pernah Habis Dalam Kedupan Kita Sepanjang Tahun 2021 Ini Yang akan Kita Lewati Dan Kita Tinggalkan Apapun Yang hari Telah Kita Dapati Dan Kita Rasakan Dan Kita Nikmati Percayalah Bahwa Semuanya Adalah Karena Kebaikan Tuhan Dan Kalau Sampai Detik Ini Kita Bisa Menikmati Tahun Ini Satu Buah Bentuk Kebaikan Tuhan Bapak Ibu Kalau Sampai Detik Ini Kita Masih Bisa Menikmati Kedupan 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 Ini Satu Bentuk Kebaikan Tuhan Yang Luar Biasa Keberat Oleh Itulah Mari Kita Mau Belajar Menutup Tahun 2021 Dengan Indah Yaitu Mari Kita Mau Ucap Syukur Berarti Kita Telah Membuktikan Satu Buah Hal Yang Luar Biasa Indah Yaitu Bentuk Pengakuan Kita Keberat Tuhan Bahwa Bersyukur Itu Berarti Kita Mengakui Kebaikan Tuhan Yang Kedua Bahwa Dengan Bersyukur Berarti Kita Mengakui Kedaulatan Allah Di Dalam Hidup Kita Mengakui Kedaulatan Allah Di Dalam Hidupan Kita Apa Yang Rasul Paulus Katakan Tadi Dalam Kitab Efesius Pasal Yang Kelima Ayat Yang Kedua Puluh Ada Dua Kata Yang Cukup Menarik Yang Alkitab Katakan Dalam Kitab Efesius Pasal 5 Ayat Yang Syukur Senantiasa Jadi Disini Kita Mari Bersama Sama Belajar Ada Kata Senantiasa Dalam Bacaan Alkitab Ini Berarti Merujuk Kepada Waktu Dan Kondisi Kata Senantiasa Berarti Menunjuk Kepada Waktu Dan Kondisi Yakni Setiap Saat Kita Ya Dalam Kondisi Apapun Kita Mau Tetap Belajar Untuk Apa Mengucap Syukur Dan Ada Kata Yang Kedua Yaitu Apa Atas Segala Sesuatu Dikata Yang Kedua Kalimat Kedua Yaitu Kata Segala Sesuatu Berarti Disini Merujuk Atau Menunjuk Kepada Apa Kepada Segala Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kedupan Kita Jadi Segala Sesuatu Berarti Menunjukkan Atau Merujuk Kepada Apa Kepada Segala Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kedupan Kita Sepanjang Tahun 2001 Ini Tentunya Ada Peristiwa Peristiwa Yang Sudah Kita Alami Dan Kita Lalui Ada Yang Menyenangkan Yang Tidak Menyenangkan Ada Yang Indah Dan Kurang Indah Ada Yang Senang Membuat Kita Happy Atau Yang Membuat Sedih Itulah Peristiwa Peristiwa Yang Mungkin Kita Hadapi Ada Mungkin Kita Kehilangan Atau Kita Mendapatkan Tapi Mari Kita Bersama Sama Belajar Apapun Yang Hari Telah Kita Rasakan Dan Kita Jumpai Dan Kita Nikmati Terlepas Itu Yang Menyenangkan Maupun Yang Tidak Menyenangkan Mari Tetap Kita Belajar Bersama Sama Untuk Mengucap Syukur Keberat Tuhan Kenapa Dengan Kita Mengucap Syukur Keberat Tuhan Berarti Kita Mengakui Kedaulatan Allah Dalam Hidup Kita Kenapa Hidup Itu Semuanya Sudah Diatur Oleh Tuhan Dialah Yang Mengatur Dialah Yang Merancan Dan Merancangkan Segala Hidupan Kita Seperti Apa Yang Nabi Yeremia Katakan Dalam Kitab Yeremia Pasal 29 Ayat Yang Kesebelas Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padamu Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikian La Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Jadi Semuanya Hidup Kita Semuanya Sudah Diatur Oleh Tuhan Dan Dirancangkan Oleh Tuhan Sedemikian Luar Biasa Sempurna Dan Baiknya Terlepas Hari Ini Sepanjang Tahun Ini 2021 Yang Kita Lewati Dan Kita Lalu Dan Kita Tinggalkan Kita Menghadapi Berbagai Macam Ujian Kesukaran Penderitaan Kebaikan Kebahagiaan Keberuntungan Keberhasilan Apapun Yang Hari Telah Kita Rasakan Dan Kita Lalui Dan Kita Dapati Kita Mau Belajar Ujian Kenapa Karena Dan Demikian Berarti Kita Mengakui Kedaulatan Tuhan Yang Telah Mengatur Mendisain Dan Merancangkan Kedupan Kita Sepanjang 2021 Ini Dan Di 2022 Yang akan Datang Kita Percaya Allah pun Sudah Merancangkan Satu Buah Rancangan Yang Manis Rancangan Yang Baik Rancangan Yang Sempurna Untuk Kedupan Kita Setiap Anak Anaknya Yang Telah Tuhan Sediakan Bagi Kita Untuk Kita Lagan Dan Kita Jalani Di Tahun Yang Baru Nanti Jadi Ini Sembunya Yang Hari Ini Kita Bersama Sama Merenungkan Ada Dua Perkara Yang Kiranya Boleh Menjadi Buah Pengingat Dan Pernung Buat Kita Ketika Kita Menutup Akhir Tahun 2021 Ini Mari Kita Menutup Dengan Apa Dengan Membersihkan Hati Dan Pikiran Kita Dan Segala Hal Hal Yang Dapat Menghambat Langkah Kita Di Tahun Yang Baru Yang Kedua Mari Kita Bersama Sama Belajar Menutup Akhir Tahun 2021 Ini Dengan Penuh Ucapan Syukur Dan Sukacita Karena Ada Satu Buah Hal Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Kita Syukuri Dan Ada Hal Yang Sudah Tuhan Rancangkan Bagi Kita Untuk Yang Akan Datang Untuk Kita Hadapi Dan Kita Nikmati Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin